Intro Melihat bagaimana negara lain menangani perawatan ibu dan anak dapat menjadi hal yang menarik bahkan edukatif untuk dilakukan. Kali ini, antara berkesempatan untuk mengunjungi dua fasilitas bagi ibu dan anak di dua kota yang berbeda, di China. Bersama dengan para praktisi serta ahli kedokteran ibu dan anak yang melakukan pertemuan dengan para mitra di negeri tersebut. Pertama, ada klinik ibu dan anak M-Care yang terletak di ibu kota Beijing. Berbagai pelayanan ditawarkan mulai dari masa kehamilan hingga perawatan ibu, bayi, dan anak pada masa tumbuh kembangnya. Yang menarik adalah penekanan pada edukasi, menjelang persalinan, dan selama masa kehamilan yang diterapkan oleh M-Care. Edukasi biasanya diberikan di ruangan khusus, dilengkapi dengan sejumlah alat peraga yang dapat memudahkan proses belajar dan praktek ibu merawat bayinya. Dari kota Beijing, kami bergeser ke kota Cicihar, Provinsi Heilongchang, dan menghampiri rumah sakit Sanchu. Di dalam rumah sakit, terdapat area pemulihan untuk ibu yang baru melalui persalinan. Ruangan ini dilengkapi dengan alat uap dan berbagai gawai lain yang mendorong pemulihan ibu pasca melahirkan. Otoritas Cina sendiri meyakini, seribu hari pertama pasca persalinan menjadi momen kursial bagi tumbuh kembang bayi dan anak di masa mendatang. Masa itu juga menjadi penting untuk memastikan ibu berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani. Dari Cicihar Cina, Arya Sintiara, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.